Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 1 Kecamatan Sambas, Mulyadi mengakui pihaknya mengizinkan siswanya untuk membawa laptop sendiri saat mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Guna menghindari kebocoran, pihaknya pun mengharuskan setiap perangkat laptop yang dibawa sendiri oleh siswa harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Pihak sekolah pun menunjuk dua orang petugas yang melakukan standarisasi semua perangkat laptop yang dibawa oleh siswa. Harus ada standar yang bisa digunakan dalam ujian nasional. Jadi tahap pertama sinkronisasi memang ditemukan ada kurang lebih 10 laptop siswa yang tidak standar. Jadi ditinggal di sekolah, ditinggal di sekolah, dibanahnya oleh sekolah, RAM-nya itu naikkan dan sebagainya. Jadi hari kedua try out, dan hari ketiga sinkronisasi dan belah di alhamdulillah semuanya sebenarnya lancar. Jadi di upgrade oleh pihak sekolah? Iya, di upgrade oleh pihak sekolah. Untuk menjaminnya Pak, menjamin bahwa tidak ada file data yang bersangkutan terkait dengan pelajaran sekolah yang diujian di laptop siswa? Iya, itu selalu diperiksa oleh tim kami, panitia. Khususnya kita bentuk panitia itu dengan teknisi sebanyak 7 orang dan proktor sebanyak 7 orang untuk mendampingi nanti pengawas dari luar. Itu yang selalu dibanahi, selalu diantisipasi, selalu dilatih oleh proktor utamanya, teknisi utamanya. Ditularkanlah ke para teknisi yang untuk mendampingi sebanyak 12 ruang ini. Nanti setelah ujian laptop itu dibawa pulang Pak atau tinggal di sekolah? Bukan hanya setelah ujian ini, mereka boleh langsung bawa pulang, tidak ditinggal di sekolah. Jadi memang kita antisipasi awal, kan laptop itu harus tidak jaga benar kalau mau ulus. Nah itu kan penekanan di situ, jangan sampai nanti penuh oleh game dan sebagainya. Jadi diberi tanggung jawablah mereka yang dipilih itu untuk merawat, menjaga laptopnya supaya bisa ujian sampai pada hari haa. Itu berapa kali kita terus ingatkan kepada mereka. Jadi kita tidak akan menyimpan laptop mereka di sini. Jadi mereka tetap akan bawa pulang, bisuk mereka berjalan-jalan. Mulia diberharap, UNBK kali ini berjalan sukses dan mempersilahkan siswanya membawa kembali laptop tersebut setelah selesai melaksanakan UNBK. KSMTV MADDA KANYE